Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Toni Kroos yang dikabarkan akan gantung sepatu dari dunia sepak bola. Dan ada juga berita dari Egy Maulano Vikri yang dikaitkan dengan klub asal Norwegia. Masih banyak berita menarik lainnya di chat tanggal harian berikut ini. Berita pertama, Manchester United berambisi untuk memperkuat lini pertahanannya dengan mendatangkan Rafael Varane. Sementara di lini tengahnya, The Red Devil berencana untuk memboyong Eduardo Kamafinha. Di bursa transfer musim panas ini, Manchester United tancap gas mendatangkan pemain anyar. Sebelumnya, MU resmi mendatangkan Jadon Sancho ke Old Trafford. Kabar terbaru menyebut, Manchester United akan kembali mendatangkan back tengah Real Madrid yakni Rafael Varane. Kabar ini diperkuat oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio, Manchester United sudah melakukan kontak dengan Real Madrid. Sebaliknya, Real Madrid masih berusaha mempertahankan Varane. Fabrizio Romano menyebut kalau Manchester United sudah menjalin kontak dengan Rennes untuk mendatangkan Eduardo Kamafinha. MU juga sudah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro. Sebelumnya, Manchester United sudah mendatangkan winger Borussia Dortmund yakni Jadon Sancho. Selain memperkuat lini serangnya, The Red Devil juga ingin memperkuat lini tengah dan lini bertahannya. Akan tetapi, untuk mendapatkan Kamafinha, Manchester United harus berjuang sedikit lebih keras. Pasalnya karena ada PSG yang juga dikabarkan berminat untuk mendatangkannya. Untuk memperbaiki performanya yang surut, Liverpool berniat untuk mendatangkan gelandang tengah Atletico Madrid yakni Saul Ninge. Selain itu, The Red juga enggan untuk melepas Mohamed Salah ke timnas Mesir yang berlaga di Olimpiade Tokyo. Simak ulasannya berikut ini. Futbol Espana mengabarkan kalau Liverpool akan mendatangkan gelandang Atletico Madrid yakni Saul Ninge. Gelandang asal Spanyol ini diharapkan mampu menggantikan Jorginho Wijnaldum. Sebelumnya, Wijnaldum sudah berpisah dengan Liverpool dan resmi hengkang ke PSG. Untuk memboyong Ninge ke Anfield, Liverpool juga harus bersaing dengan Manchester United. Kabarnya The Red Devil juga berminat untuk memboyong gelandang berumur 26 tahun tersebut. Mohamed Salah dipastikan absen membela timnas Mesir di perhelatan Olimpiade Tokyo mendatang. Alasannya karena Salah harus menjalani persiapan untuk kompetisi Premier League 2021-2022. Untuk itu, Liverpool enggan memberikan izin kepada winger timnas Mesir tersebut. Sementara itu, menurut laporan, Liverpool juga gak wajib melepas Salah ke timnas Mesir. Alasannya karena Olimpiade tersebut gak masuk ke dalam kalender FIFA. Kita pindah ke Spanyol, Real Madrid harus siap kehilangan setelah Toni Kroos mengumumkan rencananya untuk gantung sepatu. Selain itu, pelatih anjar mereka yaitu Carlo Ancelotti menahan Vinicius untuk gak berlaga di Olimpiade Tokyo. Gelandang asal Jerman, Toni Kroos memiliki rencana untuk pensiun di Real Madrid. Hal ini dikonfirmasi setelah Kroos menyatakan pensiun dari timnas Jerman. Bersumber dari futbol Espana, Kroos mengatakan kalau dirinya begitu yakin akan pensiun di Real Madrid. Kontrak Kroos sendiri baru akan berakhir di tahun 2023 mendatang. Bintang muda Real Madrid, Vinicius Junior, dipastikan akan absen membela Brazil di Olimpiade Tokyo. Alasannya karena Los Blancos gak memberikan izin. Dilansir dari Marka, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti sudah membicarakan masalah tersebut. Dalam pembicaraannya, Ancelotti gak mau melepas Vinicius ke timnas Brazil. Sementara pemain muda Real Madrid, Renier tetap diizinkan untuk membela timnas Brazil. Sebagai informasi, Renier merupakan pemain muda yang saat ini dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Legenda Real Madrid dan Barcelona dikabarkan akan menggelar pertandingan El Clasico di Israel. Laga bertajuk Legend Clasico ini akan digelar di tanggal 20 Juli mendatang. Nantinya laga tersebut akan digelar di Stadion Bloomfield. Selain itu, kabarnya akan ada 30 ribu penonton yang akan menyaksikannya secara langsung. Tetapi sayang laga tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah asosiasi fans Real Madrid Jordania. Menurutnya laga tersebut diadakan di wilayah Palestina. Beralih ke Italia, Filipe Coutinho mendapatkan penawaran dari AC Milan. Sementara dari rival sekota mereka yaitu Inter Milan, siap melepas Milan Skriniar yang menjadi incaran berbagai klub di Eropa. Filipe Coutinho dikabarkan bisa kembali ke Italia pada musim depan. Kabar terbaru menyebut, gelandang asal Brazil ini telah ditawarkan ke raksasa Serie A AC Milan. Sejak didatangkan ke Barcelona, Coutinho belum menunjukkan performa yang menjanjikan. Hal ini dipengaruhi oleh rangkaian cedera yang sudah dideritanya. Barcelona juga berencana melepas beberapa pemainnya termasuk Coutinho itu sendiri. Kontrak Coutinho baru akan berakhir di tahun 2023 mendatang. Raksasa Serie A Italia Inter Milan disebut akan melepas back tengah mereka yakni Milan Skriniar. Alasannya karena banyak klub yang berminat untuk memboyong back asal Slovakia tersebut. Bersumber dari ekspres, Nerazzurri sudah mematok harga Skriniar sebesar 50 juta euro. Sementara Totem Hotspur jadi klub yang paling atusias untuk memboyong Skriniar. Masih di Italia, Atalanta resmi mendapatkan keeper angar yaitu Juan Muso. Sementara di Juventus yang musim ini menuai hasil buruk, berencana memboyong kembali Paul Pogba. Pada hari Sabtu kemarin, Atalanta resmi mendatangkan penjaga gawang Udinese yakni Juan Muso. Kabar ini juga disampaikan melalui Instagram resmi klub. Keeper asal Argentina ini menandatangani kontrak di Squad Ladea sampai tahun 2025 mendatang. Muso didatangkan dari Udinese dengan mahar senilai 20 juta euro. Kedatangan Muso diharapkan mampu memperkokoh dinding pertahanan Squad Ladea pada musim depan. Di Serie A musim kemarin, Atalanta tampil cukup ganas dengan finish di posisi ketiga. Dilansir dari 90 Min, pelatih Juventus Masimdiano Allegri berminat untuk kembali memboyong Paul Pogba ke kota Turin. Kontrak Pogba sendiri akan berakhir di tahun 2022 mendatang. Sebelumnya, Pogba pernah menghabiskan 4 tahun di Squad Sinyonya Tua. Kabar terbaru menyebut kalau Pogba berpotensi hengkang dari Manchester United pada musim depan. Sementara itu, Allegri sendiri yakin bisa mengembalikan kemampuan Pogba. Untuk bisa memboyong Pogba, kabarnya pelatih asal Italia ini akan menukarnya dengan Cristiano Ronaldo. Pada hari Jumat kemarin, pelatih anyar AS Roma Jose Mourinho sudah tiba di Italia. Sejumlah fans Roma terlihat menyambut kedatangan Mourinho. Mereka membawa beragam poster sambil meneriakan nama pelatih asal Portugal tersebut. Dengan antusiasme tersebut, Mourinho jadi gak sabar untuk melatih squad serigala ibu kota di musim depan. Demi bisa ke PSG, Sergio Ramos bahkan menolak tawaran dari Manchester United. Sementara itu, jauh ke Bundesliga, RB Leipzig resmi mendapatkan Andres Silva dari Entrang Frankfurt. Mantan back tengah Real Madrid, Sergio Ramos, disebut sudah sepakat bergabung ke raksasa Ligue 1 PSG. Back veteran Spanyol ini, rencananya akan menandatangani kontrak sampai 2 tahun ke depan. Daily Star mengabarkan kalau Ramos lebih memilih PSG sebagai pelabuhan barunya. Padahal Manchester United juga sudah mengajukan tawaran yang lumayan besar. Kabar itu juga menyebut kalau Ramos merasa lebih tertantang jika bergabung bersama PSG. Ramos juga menilai kalau proyek yang dibangun PSG lebih menjanjikan. Klub Bundesliga Jerman, RB Leipzig, resmi mendatangkan salah satu penyerang Entrang Frankfurt, yakni Andres Silva. Kabar kedatangan Silva juga disampaikan melalui sosial media resmi klub. Silva didatangkan dari Frankfurt dengan mahar senilai 23 juta euro. Penyerang asal Portugal ini menandatangani kontrak sampai 5 tahun ke depan. Di musim lalu, Silva tampil cukup impresif. Dari 34 pertandingan yang sudah dimainkan, Silva sukses menorehkan 29 gol dan 10 asis. Di Piala Euro 2020, Christian Eriksen menjadi inspirasi bagi Timnas Denmark untuk terus melaju sampai ke semifinal ini. Sementara itu, Piala Euro yang sudah memasuki babak semifinal menisahkan 4 tim di mana nggak ada satupun pemain dari Real Madrid. Kapten Timnas Denmark, Simon Kejair mengatakan kalau serangan jantung Christian Eriksen sudah menginspirasi skuad untuk bersatu sampai ke semifinal. Skuad tim dinamik memastikan diri lolos ke semifinal setelah mengalahkan Republik Ceko di partai perempat final. Di dua laga pertamanya, Denmark sempat menelan kekalahan. Akan tetapi, mereka bisa bangkit di laga terakhir penyisihan grup setelah mencukur habis Rusia dengan skor telak 4-1. Di babak 16 besar, Denmark juga sukses mengalahkan Wales. Pada tanggal 5 Juli 2012, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional resmi mengizinkan penggunaan teknologi garis gawang di sepak bola. Hal tersebut diputuskan dalam rapat istimewa yang digelar di Zurich Swiss. Sebelumnya, penggunaan garis gawang sudah melalui serangkaian uji coba selama 9 bulan di Inggris. Ada 8 perusahaan yang ikut serta dalam uji coba tersebut. Akan tetapi, hanya ada 2 perusahaan yang resmi menjadi pemegang lisensi. Kedua perusahaan tersebut adalah Hawkeye dan Goref. Setelah kekalahan Belgia, nggak ada lagi pemain Real Madrid yang masih bertahan di semifinal Piala Euro 2020. Sebelumnya, ada 8 pemain Real Madrid yang bermain di berbagai tim. Tetapi sayang sampai partai semifinal, nggak ada satupun pemain Real Madrid yang masih bertahan. Berbanding terbalik dengan rival abadi mereka, yakni Barcelona. Barcelona sendiri masih menyisakan banyak pemain di laga semifinal nanti. Ada Jordi Alba, Eric Garcia, Pedri, Sergio Basquez, sampai Lord Martin Brightway. Berita terakhir, Egy Maulana Fikri dikaitkan dengan klub asal Norwegia setelah hengkang dari Lecia Gedang. Klub apa ya guys? Nama Egy Maulana Fikri dikaitkan dengan klub asal Norwegia, yakni FK Bodok Lim. Sebelumnya, Egy resmi hengkang dari Lecia Gedang karena gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. Atas rumor tersebut, Instagram resmi FK Bodok Lim langsung dibanjiri komentar netizen sepak bola Indonesia. Banyak dari mereka yang menyebut nama Egy di berbagai unggahan FK Bodok Lim. Kalau Egy resmi memperkuat FK Bodok Lim, maka Egy akan mengikuti jejak bomber Singapura Iksan Fandi Ahmad. Iksan Fandi Ahmad sendiri membela Rofos IL yang berlaga di Divisi 2 Norwegia. Terdapat momen lawak yang beredar di media sosial Twitter. Dalam jumlikan video tersebut, Timo Werner dipanggil keeper Chelsea oleh reporter Sky Sport. Saat itu, reporter menanyakan kabar pemain asal Jerman tersebut. Akan tetapi, reporter perempuan tersebut salah menyebut posisi Werner yang sebenarnya adalah striker utama Chelsea. Werner sendiri gagal mengantarkan Timmas Jerman melangkah lebih jauh di Piala Euro 2020 ini. Mereka dihentikan Inggris di babak 16 besar dengan skor 2-0. Terima kasih telah menonton!